Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Hutamrin, membuka suara mengenai adanya dugaan indikasi penggelapan pajak desa yang dialami oleh ratusan desa di Kabupaten Cirebon. Kepala Kejari menyebut, sejak awal Januari 2022, pihaknya sudah mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah operasi intelijen. Diduga indikasi tersebut dapat merugikan negara, sementara dalam kasus tersebut bukan wajib pajak yang menggelapkan, namun diduga ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Kejaksaan masih terus menelaah dan mengumpulkan barang bukti, termasuk apakah ada indikasi korupsi. Sesuai informasi yang ada, setidaknya ada ratusan desa yang pajak yang digelapkan oleh oknum dari tahun 2019 sampai 2021 dengan perkiraan nilainya sekitar 24 miliar rupiah. Kami telah mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah operasi intelijen terhadap laporan adanya indikasi penggelapan uang pajak. Yang berakibatkan kerugian negara. Ini bukan wajib pajak yang menggelapkan, tapi ada oknum. Nah, sedang kami telahah dan kami kumpulan barang bukti, data dan fakta, apakah ini ada indikasi korupsi atau tidak. Diharapkan kasus tersebut dapat ditangani dan diselesaikan sesuai prosedur hukum. Oknum yang diduga menggelapkan uang pajak desa juga bisa ditemukan dan diberi sanksi tegas secara hukum.